Surabaya, Jakarta adalah salah satu rute terpadat untuk penggunaan transportasi umum. Banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum dari Jakarta menuju ke Surabaya atau sebaliknya. Hal ini adalah yang mendasari banyak penyedia transportasi umum yang membuka rute tersebut. Salah satunya yang baru-baru ini adalah PO INA. PO INA ini adalah pendatang baru di jalur basah Surabaya, Jakarta. Fasilitas yang diberikan juga tidak main-main menggunakan kursi double light race yang hanya berkapasitas 28 seat saja. Dan yang paling penting adalah harga tiketnya. Dengan harga tiket Rp 375.000, kita mendapat berbagai macam fasilitas. Mulai dari kursi double light race, snack di perjalanan, dan tentunya servis makan. Oke, untuk informasi lebih detailnya, kira-kira apa saja sih yang diberikan oleh pendatang baru PO INA ini? Yuk, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wiljani. Sore ini saya sudah berada tepatnya ini di Terminal Bus Arjosa, Rimalang ya. Dan rencananya hari ini, saya akan nyobain salah satu bus pemain baru di Ruto Basah, Surabaya, Jakarta. Tapi ini saya emang berangkatnya dari Malang ya. Mungkin dari Malang sini, nanti kita akan menuju ke Surabaya, entah naik bus apa, random saja seadanya ya. Dan bus yang akan kita naiki namanya Bus INA, teman-teman. Jadi rutanya itu, setelah saya lihat-lihat, itu dari Sito Warjo ke Hang Tua, Ngerese, terus Bungu Rasih baru berangkat ke Jakarta. Untuk jadwal dari Bungu Rasihnya sendiri, itu jam 18.00, teman-teman. Dan untuk tiketnya, kemarin sudah saya pesan lewat online, lewat traveloka, harganya Rp 375.000. Dan ini bisa dikatakan masih baru sih, masih kurang lebih 1-2 bulan jalan. Jadi ini membuat saya penasaran ya, kira-kira servis dan fasilitasnya seperti apa. Oke, dari sini kita akan cari bus dulu untuk menuju ke Surabaya dulu ya. Oke, dan seperti ini, teman-teman, situasi dan kondisi di Terminal Arjo Sari Malang, Surabaya ini. Lihat, ini ada bis laju. Kalau suri gini, ada bis-bis tujuan Den Pasar ya, teman-teman. Itu ada Bungu Nyayasa, terus itu ada Ezri Cirebon, Medali Mas Cirebon. Ini bagong pemain baru di rute Malang-Surabaya, teman-teman. Cuman kita mau naik patas aja ya. Itu, naik resmi itu udah maju. Dan, disek ya. Suun ya. Ini ada Mas Dimas juga. Aku tak nampak ini ya. Iya, enggak. Gak apa-apa, tak tinggalin. Cuman peta ini ya. Oke, teman-teman. Kita naik ini aja deh. Restu patasin ya. Dari Malang ke Surabaya ada dua pilihan bus, teman-teman. Ada bus patas atau bus ekonomi. Untuk bus patas ini, fiat tol ya. Dan untuk tarifnya random sih ya, menurut saya, teman-teman. Antara 30.000 sampai 40.000. Jadi, kadang ada di jam-jam tertentu gitu 35.000. Ada yang 40.000. Dan beda PO juga beda tarif, teman-teman. Kalau untuk yang ekonomi, itu 20.000. Malang Surabaya, kalau full tol kurang lebih ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit. Ini sekarang jam 16.45. Kita udah sampai di Purabaya Bungu Raseh, teman-teman. Dan ini saya tadi ada yang sedikit kaget. Lihat Bungu Raseh. Ini jalan bisnya dialihkan lewat sini ya. Yang sebelah kanan ya. Kalau dulu kan lewat kiri itu. Nah, ini lagi ada perbaikan. Tapi lebih enak sih ya kalau lewat sini, jatuhnya lebih cepat. Nah, ini udah langsung parkiran, teman-teman. Untuk biskina kita nanti ada di sana. Di shelter belakang sana. Belakangnya shelter. Jadi mungkin kita mau sholat dulu aja ya. Kita lihat di belakang sana. Ini sekarang masih jam 16.45. Belum sholat asar kita. Bentar kita lihat ada bis apa aja di sana ya. Ini ada Ponorogo Indah. Yang tujuan Ponorogo ya. Surabaya Ponorogo. Nah, kita sholat sambil ke toilet di sini ya. Yuk, kita sholat dulu. Oke, teman-teman. Ini saya barusan kelar sholat ya. Dan saya tadi itu barusan WA teman saya, Mas Irfan. Gak sengaja kita satu bis sama Mas Irfan. Tadi saya lihat snap-nya. Loh, naik bis ini. Mas Irfan naik dari situarjo. Barusan saya WA. Katanya bisnya barusan lepas dari terminal Bunur Gresik, teman-teman. Jadi ya mungkin sampai sini kurang lebih 30 menit lagi lah bakalan sampai sini. Oke, sambil nunggu bisnya datang. Ini kita lihat-lihat kira-kira ada bis apa aja sore ini di terminal Purabaya Monkrasi ini ya. Situasi dan kondisinya lihat seperti ini, teman-teman. Ini ada Harapan Jaya, Tujuan Trenggalek, Restu Ponorogo. Nah, ini yang AKDP ya rata-rata, Bojonegoro gitu. Kelungagung. Terus ini ada Sugeng Rayu, Tujuan Jogja. Itu ada Mirah. Bis Inanya sebelahnya sana. Teman-teman, lihat ini deretan sore hari di shelter keberangkatan Jakarta dan Denpasar ya. Jadi untuk bis yang keberangkatan Denpasar sama Jakarta, itu parkirnya di shelter belakang sini, teman-teman. Itu ada Setiawan yang Tujuan Denpasar. Kemudian ada Gunung Harta yang Merah. Ini Tujuan Denpasar. Sinar Jaya ini Tujuan ke Jakarta, teman-teman. Terus ada Bali Perdana, Tujuan ke Denpasar. Ada KYM, Tujuan ke Jakarta. Terus ada Menggala. Menggala itu ke Timur. Cuman tujuannya ke Singaraja ya. Sampingnya ada KYM lagi, yang Tujuan Jakarta. Terus itu ada Pandawa Sweet Class, yang Tujuan Jakarta. Yang Ijo itu. Sama ada yang hitam itu KYM, Tujuan Jakarta juga. Slipper ya. Ini yang Slipper Family, ini yang Sweet Class. Dan di sebelah sini ada Rasa Sayang, teman-teman. Nah, ini tuh rutenya sangat jauh ya, menurut saya. Jakarta Bimah. Kalau naik ini, full tripnya kurang lebih 3-4 hari, teman-teman. Ini rasa sayang. Ini ada EK7870, Selalu Rindu. Ini ada Sugeng Rahayu yang baru masuk, lihat. Dan ini ada Sinar Jaya. Sinar Jaya ini yang double deker dari Malang, teman-teman. Tadi di Arjasari ada tadi. Saya melihat ini, armada ini. Nah, ini double deker. 27 DD. Sepertinya supirnya kenal ini saya ini. Pak Riki ini sepertinya ini. Sepertinya ya. Ntar kita lihat lagi deh. Seperti ini. Gak terlalu rame sih ya situasi dan kondisi sore ini. Di Bungu Rase, standar aja. Yang maklum harinya hari Kamis ya. Hari Tanggung. Ini Pak Riki ini. Gak tahu dia orangnya. Pak, pak, pak. Itu orangnya udah tahu, udah senyum. Kita samperin dulu ya ke Pak Riki. Dulu pernah bareng Pak Riki waktu bawa slipper, teman-teman. Saya naik slipper dari Surabaya ke Jakarta. Gunung Harta berangkat menuju ke Denpasar. 16.57 jam 5 ya. Gunung Harta yang merah ini ya. Yang merah ini kalau gak salah dari Madura ini. Start awalnya ini teman-teman. Yuk kita ke Pak Riki. Pak Riki. Lama gak ketemu ini Pak. Wah kemarin jalan Kalimantan Pak ya. Lihat di videonya ini. Loh ini ke Pak Riki sampai sana. Ini teman-teman lihat duo slipper. Nah ini ada Pandawa 87. Yang ini seatnya cuma 21 teman-teman. Kalau yang Sweet Family ini berapa ya? 32 kalau gak salah. Ini jadi slippernya kiri 1 kanan 2. Belum pernah naik saya. Belum pernah naik Swiss Family. KYM nya berangkat teman-teman. Lihat single class ganteng banget sih. SR3K. Santai kita kemarin ke Padang udah 3 kali naik SR3 ya. Jadi wah ini berangkat juga ini yang Pandawanya teman-teman. Slipper Barsa. Barsa City ini. Surabaya ini tempatnya bis-bis mewah ya. Surabaya Jakarta ini. Ina kita belum datang aja. Ini sekarang udah jam 17.04. Ya mungkin bentar lagi sih. Itu ada 27.00. Lihat. Ini datang 27.00 lagi teman-teman. Nah. 27.00 nya 2 unit. Sama itu ada Esri yang Cirepon. Sess. Ini lihat rasa sayang berangkat teman-teman. Waduh ganteng ini naik ini single class ya. Paketannya lihat. Oke Ina. Wah. Ganteng sih naik ini ya. Single class lintas. Jalur yang indah. Sumbawa ke timur itu jalurnya indah banget teman-teman. Gak tau ya. Ini mentok sampai sape atau enggak. Apa cuma bima aja ya. Kalau ini ya. Kapan-kapan bisa lah dicoba ini. Naik rasa sayang. aja di sini ya. T этих kemudian naik tanpa tersedia. Beis. Baik. 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 selamat menikmati selamat suri padi oke siap mas wun oke teman-teman jadi ini dia armada yang akan kita naiki ternyata bisnya parkir di luar ya tadi ini nunggu di luar ini gak sengaja sama cap irfan nah ini tadi mas irfan naik dari si terjeo dari si terjeo dari si terjeo berapa mas jam 2 terus lanjut ke hangtua ya hangtua jam oh jam tiga baru dari hangtua lanjut ke gresik dulu ya bunur gresik bunur gresik campira mas oh jam 4 oke ini mas silpan avian jangan lupa subscribe juga gak sengaja yuk asli ini gak sengaja nih teman-teman dan ini lihat armada yang akan kita naiki pakai jb3ad putro teman-teman nih lihat lampunya udah di modif udah di custom seperti ini lihat RGB cakep banget kan ini pakai Hino RK8 sepertinya ya saya belum masuk nah ini pakai Hino RK8 dan untuk bus Ina ini kelasnya itu gold class teman-teman itu lihat gold class Ina PT Indo Nuansa Abadi ya kepanjangannya dan untuk ini pakai Hino RK8 tapi udah di custom air suspensi teman-teman itu lihat suspensinya kelihatan kan nah itu air suspensinya terus yang spesial ini tuh seatnya cuman 28 seat aja loh dalamnya habis ini kita masuk ke dalam ya kita lihat seatnya seperti apa oke ok 2 3 do do kita masuk ke dalam armadanya ya teman-teman lihat disini pakai Hino RK8 tapi udah dikustom air suspensi yang spesial ini adalah kursinya teman-teman ini isi cuman 28 seat aja lihat wah ini kursinya pakai rimba gencana yang double leg race bentar ini seperti ini lihat oke kita geser ke belakang ya ini sekarang saya ada di bagian belakang ya teman-teman kita lihat seatnya lihat seperti ini ini pakai kursi dari Hai rimba gencana yang total seatnya cuman 28 seat saja jadi jarak antar seatnya ini harusnya sih longgar ya terus untuk bis ini itu pakai double legres seperti ini ini yang legres pertama naikinya di tuasnya ini ditarik nah legres yang kedua ini tinggal ditarik gini Oke jadi nyambung agak gelap ya tapi oke seperti ini teman-teman terus di setiap seatnya ini juga udah dilengkapi selimut selimutnya ini pakai bed cover ya terus ada bantalnya juga nih bantalnya oke mantep sih kita geser ke belakang ya di belakang ini ada kandang macan atau tempat istirahat krunya jadi krunya supirnya akan gantian ya itu istirahatnya di belakang situ teman-teman yuk kita geser kita masuk agak berat ya pintunya nah disini ada smoking area dan ada semacam minibar motor seperti ini nah lihat jadi disini kita bisa bikin kopi teh ini ada tehnya ini free teman-teman alias gratis ya oke ini kacanya bisa dibuka kalau emang rokok agak susah susah ya ini ada toiletnya juga disini toiletnya ini digunakan hanya saat bis berjalan ya teman-teman jangan pas berhenti gini ke toilet soalnya nanti air kencingnya itu buangnya kebawah sini langsung gitu seperti ini sih penampakan dari belakang kelihatan cakep banget ya yang mau ngecas HP itu ada di bagian atas sini ayo SP-nya ini lagi Kak nggak kelihatan nyalanya USB-nya biasanya kan kalau gini nyala biru gitu ini nggak nyala tapi ini ada USB-nya teman-teman ada di bagian atas ini oke sekarang kita coba untuk cara antarsinya ya kita tarik ini ya ini kaki saya lumayan bisa lurus sih teman-teman lihat kan lumayan lurus ini tinggi saya 173 oke sih ya terus ini di depan ada cup holder sama buat naro snack nggak kelihatan ya karena sekarang memang udah malam udah gelap yuk kita keluar dulu ya masuk ini ada mas yuda ini tadi teman-teman eka tujuan bumi ayo selalu rindu 7870 ini oke mas wah akhirnya ketemu mas gak masuk berangkat atau mas? coba boleh nih naik ini dan armada kita ini ini sekarang jam 17.36 18.15 katanya perangkatnya pak dan lolek pak ini sekarang jam 17.41 kita mulai berangkat ya teman-teman kawan juga nyarmu teman-teman Oke teman-teman jadi ini dia bentuk tiketnya ini saya ya barusan naik tipisnya terus dikasih tiketnya ya ini Ina dengan kelas score kelas nah passenger tiket dari luar sih ini kliknya cakep banget ya modelnya lihat simpel ukurannya enggak terlalu besar juga kayak apa ya pasti genggaman gitu teman-teman lihat nah enak kan kalau segini tiketnya ini mungkin bisa menjadi inspirasi bubis yang amplopan lainnya untuk ukurannya mungkin dupa segini ya ini kita dapet senek terima kasih mas seneknya kita taruh dulu ya ntar saja kita lihat-lihat sekira-kira ada apa seneknya nah tiketnya ini Coba kita buka ya Nah dalamnya ya sama kayak tiket print-printan gini teman-teman untuk harga tiketnya ini saya beli di harga ini 375.000 teman-teman sit nomor 1c tanggal perjalanan 25 Mei hari kami sekarang seperti ini sih ini belakangnya ada voucher makan ya untuk makannya nanti kita enggak tahu kira-kira makan gimana kita lihat aja ya Oke nih kan kan baru masuk nih saya akan bawa tas segini ya ternyata kalau legresnya double gini ini kan pakai legres double ya kayak video tadi itu kalau bawa tas yang ukuran agak besar gini lumayan repot teman-teman aruhnya ditaruh di atasnya legres gini emang bisa cuman kaki kita jadi kehalang jadi agak miring gini lihat nah kan terus misal kita enggak selonjoran kaki kita ngelebar gini teman-teman kalau ditaruh dibawahnya sini itu enggak muat teman-teman misal ininya saya balikin ya tasnya saya taruh sini juga ngegancel kaki kita jadi kalau naik bis top legres gini sepat tanggung deh bawa ukuran tas segini bingung mau taruh mana ya taruh bagasi atas juga enggak muat kalau ditaruh di bagasi bawah ini ada laptopnya teman-teman saya bawa laptop jadi yang nggak berani itu sih kalau saya mendapat saya soal legres double ini tapi misal lagi nggak bawa barang-bawaan yang banyak gini pakai legres double ini enak sih bisa selonjoran gini lihat nah ini kalau pas nggak bawa tas ya tapi ini lumayan lah kaki kita geser ke sini dikit seperti itu terus kita lihat tadi kita dapat snack barusan ya ini kita taruh sini dulu oke dan ini dia teman-teman untuk snacknya lihat snack time nah kita buka isi snacknya apa aja kira-kira Oke kita lihat nih ini ada air mineral Club 330 mili ya terus ada wafer sama roti jadi ada tiga buah snack ya tiga macam seperti ini lumayan siapet ngegancel selama di perjalanan enggak tahu ntar kita makannya dimana mungkin kurang lebih makanya ya di daerah ngawi sih itu seharusnya kalau bisnis dari Surabaya gitu nih kita sekarang posisi masuk di tol trans Jawa teman-teman dan karena habis ini SHG teman-teman lihat pandangannya dari sit saya seperti ini eh lumayan teman-teman sih ya atasnya ini agak kehalang sama strobo lihat terus bawahnya ini ada topi jadi kalau untuk menikmati video perjalanan menurut saya kurang ya teman-teman kalau pengen menikmati video perjalanan ya silahkan naik di space yang single glass seperti itu ya untuk hiburan kita selama di perjalanan ini ada TV besar satu gini yang kesentral ya puternya jadi semua puterannya sama ini ini aja hiburannya sama puternya dari depan situ ya sekarang ini jam 1756 ini kita masuk depan ini melewatin res area 725 dan yang saya suka lagi ini lihat kalau malem ini musiknya ini nyala warna kuning yang gini teman-teman terus ada tulisannya gold kelas sama ada logo Ina kelihatan mewah terus ada nomor sitnya juga di atasnya bersitu ada USB teman-teman nah cahayanya mantul ke lantai gini itu kesannya mewah gitu teman-teman tuh kan lihat sampai belakang cakep kan gitu sih mantap sih hai 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 selamat menikmati 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 sekarang jam 21.13 saya barusan kelar makan ya untuk rasa makanannya tadi enak menurut saya teman-teman kalau nilai saya kasih 8,5 persepuluh deh lumayan untuk makanannya dan tadi juga makannya free ya maksudnya nggak ada yang jaga nggak ada kipernya kita bebas ambil yang mana aja dan ini persiapan kita melanjutkan perjalanan lagi yuk kita mau foto sama gurunya dulu deh terima kasih 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 Sried mas oke oke teman-teman ini sekarang jam 0453 akhirnya saya finish juga di Terminal Pondok Pinang seperti ini situasi Terminal Pondok Pinang pagi ini itu ada Narendra ada Traka ini tadi berangkat dari Surabaya kurang lebih jam 6 ini sampai berarti kurang lebih berjalanan 11 jam teman-teman ya kurang lebih 11 jam berjalanan dengan harga tiket 375 dapat fasilitas dan servis seperti tadi gimana menurut teman-teman rekomen juga langsung tulis di kolom komentarnya Oke next enaknya kita trip kemana lagi nih Selamat Dultani terima kasih dan jangan lupa like comment share dan subscribe mungkin kalau enggak marker kita akan hunting angkatan pagi dah ya bisnis bisnis disini selamat menikmati sub indo by broth3rmax